Menjawab tuduhan, Rasulullah SAW suka terkawin, alasan Rasulullah SAW berpoligami. Kaum kafir sering menuduh Rasulullah hiperseks dan berpoligami hanya karena nafsu. Berikut ini kita tampilkan nama-nama istri Nabi Muhammad SAW beserta sekilas penjelasannya. 1. Siti Hadijah Nabi SAW mengawini Hadijah ketika Nabi masih berumur 25 tahun, sedangkan Hadijah sudah berumur 40 tahun. Hadijah sebelumnya sudah menikah dua kali sebelum menikah dengan Nabi SAW. Suami pertama Hadijah adalah Abi Hale Al-Tamimi dan suami keduanya adalah Oteak Al-Makzomi. Keduanya sudah meninggal sehingga menyebabkan Hadijah menjadi janda. 15 tahun setelah menikah dengan Hadijah, Nabi Muhammad SAW pun diangkat menjadi Nabi, yaitu pada umur 40 tahun. Hadijah meninggal pada tahun 621 AD, di mana tahun itu bertepatan dengan mirajnya Nabi Muhammad SAW ke surga. Nabi SAW sangatlah mencintai Hadijah. Sehingga hanya setelah sepeninggalnya Hadijah lah Nabi SAW baru mau menikahi wanita lain. Dalam sirah disebutkan, Rasulullah mengakhiri masa lajangnya di usia 25 tahun dengan mengawini seorang perempuan mulia bernama Hadijah binti Gwalid yang saat itu merupakan seorang janda empat anak dari perkawinan sebelumnya dan telah berusia 40 tahun. Ini adalah pernikahan yang ditunjuk Allah karena Hadijah merupakan wanita mulia dan yang pertama memeluk Islam. Dari Rasulullah SAW, Hadijah mendapat enam orang anak lagi. Rasulullah menjalani monogami, tidak menikah lagi, selama 25 tahun bersama Hadijah. Tidak ada satupun petunjuk bahwa selama bersama Hadijah, Rasulullah pernah menyatakan niat untuk melakukan poligami atau tergoda dengan perempuan lain. Kesetiaan terhadap Hadijah dijalaninya selama 25 tahun masa pernikahan hingga Hadijah wafat. Jika Rasulullah mau poligami di masa itu, di saat masih muda dan prima, tentu Rasulullah akan mudah untuk melakukannya. Terlebih sejumlah pemimpin suku Kuraisi pernah merayu beliau dengan tawaran perempuan-perempuan paling cantik Santero Arab sekalipun agar Rasulullah mau menghentikan dakwahnya. Tawaran yang di saat sekarang ini sangat menggiurkan, sebuah tawaran yang banyak sekali membuat pejabat, raja, presiden, dan bangsawan jatuh dari kursi kekuasaannya, tidak membuat Rasulullah bergeming. Rasulullah tetap setia pada Hadijah dan dakwah Islam. Ketika Hadijah wafat dikala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah di saat usia beliau menginjak 51 atau di lain kisah ada yang menulis 52 tahun, maka Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Aisyah yang baru namun pernikahan dengan Aisyah ini baru disempurnakan ketika beliau hijrah ke Madinah. 2. Sauda bin Tizama Suami pertamanya adalah Al-Sakran ibn Omro ibn Abed Sams, yang meninggal beberapa hari setelah kembali dari Etiopia. Umur Sauda bin Tizama sudah 65 tahun, tua, miskin dan tidak ada yang mengurusinya. Inilah sebabnya kenapa Nabi S.A.W. menikahinya. 3. Aisyah Sidika Ini ada kisahnya. Pada ketika itu seorang perempuan bernama Haleah bin Hakim menyarankan agar Nabi S.A.W. mengawini Aisyah, putri dari Abi Bakar, dengan tujuan agar mendekatkan hubungan dengan keluarga Abi Bakar. Waktu itu Aisyah sudah bertunangan dengan Jaber ibn Al-Motim ibn Odai, yang pada saat itu adalah seorang non-muslim. Orang-orang di Makah tidaklah keberatan dengan perkawinan Aisyah, karena walaupun masih muda, tapi sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang tanggung jawab di dalam sebuah perkawinan. Nabi Muhammad S.A.W. bertunangan dulu selama dua tahun dengan Aisyah sebelum kemudian mengawininya. Dan bapaknya Aisyah, Abu Bakar pun kemudian menjadi halifah pertama setelah Nabi S.A.W. meninggal. 4. Hafsah binti Umar, Hafsah adalah putri dari Umar, halifah kedua. Pada mulanya, Umar meminta Usman mengawini anaknya, Hafsah. Tapi Usman menolak karena istrinya baru saja meninggal dan dia belum mau kawin lagi. Umar pun pergi menemui Abu Bakar yang juga menolak untuk mengawini Hafsah. Akhirnya Umar pun mengadu kepada Nabi bahwa Usman dan Abu Bakar tidak mau menikahi anaknya. Nabi S.A.W. pun berkata pada Umar bahwa anaknya akan menikah demikian juga Usman akan kawin lagi. Akhirnya, Usman mengawini putri Nabi S.A.W. yaitu Umi Kalsum, dan Hafsah sendiri kawin dengan Nabi S.A.W. Hal ini membuat Usman dan Umar gembira. 5. Zainab binti Huzayma, suaminya meninggal pada Perang Uhud, meninggalkan dia yang miskin dengan beberapa orang anak. Dia sudah tua ketika Nabi S.A.W. mengawininya. Dia meninggal tiga bulan setelah perkawinan yaitu pada tahun 625 AD. 6. Salama binti Umayyah, suaminya, Abud Allah Abud al-Asad ibn al-Mograb, meninggal dunia, sehingga meninggalkan dia dan anak-anaknya dalam keadaan miskin. Dia saat itu berumur 65 tahun. Abu Bakar dan beberapa sahabat lainnya meminta dia mengawininya, tapi karena sangat cintanya dia pada suaminya, dia menolak. Baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. mengawininya dan merawat anak-anaknya, dia bersedia. 7. Zainab binti Jash, dia adalah putri bibinya Nabi Muhammad S.A.W., Umamah binti Abdul Muttalib. Pada awalnya Nabi Muhammad S.A.W. sudah mengatur agar Zainab mengawini Zayab ibn Heriatah Al-Kalbi. Tapi perkalinan ini kandas tak lama, dan Nabi menerima wahyu bahwa jika mereka bercerai Nabi mesti mengawini Zainab surat 33 ayat 37. 8. Juwairiyah binti Al-Harith, suami pertamanya adalah Masafiyah ibn Safuan. Nabi Muhammad S.A.W. menghendaki agar kelompok dari Juwairiyah, Bani Al-Mustalak, masuk Islam. Juwairiyah menjadi tahanan ketika Islam menang pada Perang Al-Mustalak, Battle of Al-Mustalak. Bapak Juwairiyah datang pada Nabi S.A.W. dan memberikan uang sebagai penebus anaknya, Juwairiyah. Nabi S.A.W. pun meminta Sang Bapak agar membiarkan Juwairiyah untuk memilih. Ketika diberi hak untuk memilih, Juwairiyah menyatakan ingin masuk Islam dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. adalah utusan Allah yang terakhir. Akhirnya Nabi pun mengawininya, dan Bani Al-Mustalak pun masuk Islam. 9. Safiyah binti Huwiyah, dia adalah dari kelompok Jahudi Bani Nadir. Dia sudah menikah dua kali sebelumnya, dan kemudian menikahi Nabi S.A.W. Ceritanya cukup menarik, mungkin insya Allah disampaikan terpisah. 10. Umu Habibah binti Sufyan, suami pertamanya adalah Obed Auloh Jahis. Dia adalah anak dari bibir Rasulullah S.A.W. Al-Ded Auloh meninggal di Etiopia. Raja Etiopia pun mengatur perkawinan dengan Nabi S.A.W. Dia sebenarnya menikah dengan Nabi S.A.W. pada 1 AH, tapi baru pada 7 AH pindah dan tinggal bersama Nabi S.A.W. di Madinah, ketika Nabi 60 tahun dan dia 35 tahun. 11. Maimunah binti Al-Harith, dia masih berumur 36 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W. yang sudah 60 tahun. Suami pertamanya adalah Abu Rahmah ibn Abed Al-Sai. Ketika Nabi S.A.W. membuka Makkah di tahun 630 AD, dia datang menemui Nabi S.A.W. masuk Islam dan meminta agar Rasulullah mengawininya. Akibatnya, banyaklah orang Makkah merasa terdorong untuk merima Islam dan Nabi S.A.W. 12. Maria Al-Kaptiyah, dia awalnya adalah orang yang membantu menangani permasalahan di rumah Rasulullah yang dikirim oleh Raja Mesir. Dia sempat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Ibrahim akhirnya meninggal pada umur 18 bulan. Tiga tahun setelah menikah, Nabi S.A.W. meninggal dunia, dan Maria akhirnya meninggal lima tahun kemudian, tahun 16 A.H. Waktu itu, Umar bin Hattaf yang menjadi imam sholat jenazahnya, dan kemudian dimakamkan di Al-Baki. Dalam penyebaran agama Islam secara bertahap dan rasa kasih sayang terhadap para pejuang Islam yang syahid dalam medan pertempuran melawan kafir, Rasulullah memilih untuk mengawini para istri-istri para syuhada tersebut sebagai wujud rasa kepedulian serta untuk menguatkan keimanan mereka terhadap agama Allah. Tujuannya hanya untuk menghibur wanita-wanita serta memuatkan iman mereka yang suaminya telah syahid dalam peperangan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu semata, perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah tersinar pancaran syariat Allah. Pernikahan ini menjadi strategi yang jitu dalam penyebaran agama Islam, dakwah bertujuan untuk menguatkan keimanan para wanita-wanita tersebut, karena pada masa itu mereka baru memeluk Islam. Strategi dawa, penyebaran agama Islam, yang muncul dari pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap para istri-istrinya adalah karena para istri-istri Rasulullah memiliki keahlian masing-bermasing. Seperti Khadijah ia seorang wanita yang darmawan dan migrawati, kontribusinya dalam perjuangan Islam sangat besar, sedangkan istri-istri Rasulullah yang lain mereka memiliki kecerdasan yang kuat dalam mengingat perkataan Rasulullah, dan menghafalnya, sehingga perkataan yang dihafal tersebut dinamakan hadid. Istilah poligami muncul di belakangan, secara historis Nabi melakukan poligami setelah Khadijah meninggal dunia, setelah itu Nabi menikah dengan saudah hingga sampai kepada Maimunah. Mayoritas Rasulullah menikahi istri-istri para pejuang agama syuhada, yang meninggal dalam peperangan, dalam artian istri Rasulullah banyak yang syaibah, janda. Ini menjadi bukti nyata bahwa maksud Rasulullah menikahi para istri-istri pejuang agama syuhada, bukan karena hawa nafsu semata tetapi karena memuatkan hati mereka dalam menyembah Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sumber URL Semoga menambah keimanan kita kepada Allah azawazallah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. Alayhi wassalam Terima kasih telah menonton! Semoga menonton!